hai oke kembali lagi di podcast MT ya podcast gua kali ini gua akan bicara tentang apa ya tergantung dari narasumber gua nih gitu kan kali ini gua ada tamu namanya biasanya orang manggilnya Kak Amanda gitu dari dulu sampai sekarang manggilnya Kamanda Iya Kamanda dari mana Kamanda dari Jakarta usahanya apa usahanya bikin kria kria bagus apa sih namanya namanya sabda alam tapi pakai sabda kenapa lo pakai P sabda padahal kan kalau yang gua tahu sabda itu adalah ucapan perkataan pakai B S-A-B-D-A kenapa lo pakai P sabda ya nggak yang nggak ada di Instagram pakai B ada yang nggak ada yaudah gitu ya semudah itu sebenarnya simpel itu ya sama ini aja ada yang apa sih apa tuh masih ada yang ketawa ya mau cari yang beda aja simpel aja gua nggak mau apa aja sih yang lo bikin di sabda alam itu yang lo bikin ya yang gue bikin di sabda alam itu kalung produk pertama gua kalung itu karena salah satu temen salah satu temen gue minta tolong dibikinin kalung yang mirip kalungnya Elde dan Batu Ajaib tahu nggak Elde dan Batu Ajaib itu siapa itu vokalisnya stars and the rabbit oh gua tahu gitu yang lagunya itu ya yang di yang ngambil latar di Nusa Tenggara iya Nusa Tenggara gua tahu lu mau ngomong apa tuh gua gua salib dulu sebelum lu ngomong teatrical banget sih itu video klipnya gua suka tuh ya itu sih Mbak Elde gitu ya cuma kalau Mbak Elde suka ketemu tuh di 90 degree kopi betul tapi aku malunya apa pengen banget nyawa cuman siapa gue itu ya ya lo yang punya sabda alam kalau nanya siapa gue yang suhunya jadi kalau di Elde dan Batu Ajaib tuh kan dia pakai batu apa sih jadi batu macem-macem batu dia tuh ngapal banget macem-macem batu terus dia rangkai jadiin kalung sementara gua nggak ngenal batu macem batu jadi gua pakainya manik-manik kayu aja manik-manik kayu manik-manik kayu gua satuin dan kayaknya belum ada yang jadi gua terinspirasi dari Elde dan Batu Ajaib jadi kalau nggak ada si temen gua itu Dimas mungkin nggak ada sabda alam karena dia yang dimintain tolong barulah setelah itu temen-temen kantor gue si editor gua si Helmy yang ngedorong gua buat lu bikin aja jadi karena nggak sejujurnya karena dua orang itu gua bikin berani bikin sabda alam terus gue kasih-kasihin kalungnya ke elo ke temen-temen gue di media yang dulu dan ternyata mereka surprisingly suka dan ada yang beli jadi dua orang tiga orang itu yang menginspirasi lu ya Elde Dimas dan Helmy iya dan lu jalanin itu iya terus sponsornya lu gua nggak lah gua siapa itu gimana sih lu memulai itu mulai-mulai aja jadi kan jadi gua nge-sebenernya gua melakukan itu tanpa beban ngejalanin itu sebagai terapi gua ngelakuin itu sebagai hal dimana taman bermain gua senang-senang gua disitu me-time lu lah ya me-time gue dan gua enjoy banget terus gue beralih ke gelang-gelangan gelang-gelang dari benang dari benang-benang juga itu juga ternyata masuk me-time gitu iya jadi gua melakukan itu tanpa beban dan kadangkan kita pengen apa sih namanya pengen next to the apa sih the another step kan step to one stone to another stone gitu maksudnya pengen bikinin itu lebih serius terus dulu kan gua pernah kita pernah rapat meeting bulan ini pengen bikin ini pengen bikin kalau bisa produksinya segini terus bikin souvenir buat wedding terus promosi buat ini kita kasih timeline kan ingat nggak waktu itu iya 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 dan ternyata itu terwujud nggak eh tidak terwujud sama sekali tidak terwujud sama sekali tapi ada yang pernah lu dapet order besar sekali cukup banyak waktu itu itu ketika ada orderan gelang lah ya yang buat dibawa ke luar negeri ya gelang tenun-tenunan ya itu dijual kemana tuh dulu tuh ke Swiss bukan ke Jenewa ya iya ke Jenewa buat souvenir dari Indonesia iya tenun itu juga itu berapa banyak tuh seribu seribu gelang ya seribu gelang dalam satu minggu wampus tapi ya udah yang namanya rejeki jangan ditolak tapi kan juga lu punya misi mengenalkan karya lu sebagai orang Indonesia bener-bener itu keren banget sih temen-temen yang bawa juga makasih juga sih gua iya dan makasih juga buat lu kan lu juga yang oh gua kan cuman broker hahaha gua bisa cuman kayak gitu iya lu sebenernya sih lebih ke broker jualannya mah gak bisa oh iya balik lagi tadi kan gua kan sempet apa sih kayak bikin itu jadi kayak sebuah bisnis yang serius ternyata memang tidak bakat gua akhirnya karena gua apa memang gua belum sampai tahap itu jadi gua tuh kayak sempet apa sih namanya art blog akhirnya gua konsultasi itu udah setahun dua tahunan gua konsultasi sama Candrika Suwarno oh iya tuh gua follow juga salah satu art itu keren-keren apa sih dia artisan artis yang lebih ke erotika iya terus gua nanya dia bilang jangan paksain diri lu buat apa sih namanya buat melakukan hal itu ya kadang-kadang karena mental kita lagi down kita jadi gak apa sih namanya gak bisa ngelakuin hal yang dulu kita sukai tapi kalau bisa jangan berhenti sebenarnya jadi tetap lu lanjutin walaupun itu hal-hal kecil jadi jangan sampai spirit lu mati yang penting lu tetap melakukan tidak dengan timeline enjoy aja pokoknya tinggal cari inspirasi pasti jadi dan santai aja jualinnya jadi makanya ini kembali lagi ke taman bermain gua bukan sebuah bisnis yang harus maju banget sampai melejut ke atas tapi ini taman bermain gua dan gua pengen memberikan kebahagiaan dari taman bermain gua buat yang lain juga terus seneng gak sih kalau ngeliat kayak apa sih namanya hasil karya lu juga dihargai sama orang lain oh iya itu bersyukur lah kita oh ternyata gua gak nyangka oh gak nyangka ternyata banyak yang suka ya kan ada persen-persen kayak gitu kan itu dia itu lebih mahal sih ketimbang harga yang orang bayar bener itu sih itu lebih mahal dari harga yang orang bayar lebih mahal dari harga orang yang minta gratisan selain itu ada produk-produk lain yang lu buat gua jadi gua bikin ini juga mask hanger yang tadi lu pakai gantung masker yang buat gantung masker gitu doang jadi kalau mau DM-in aja di di instagramnya di sabda.alam ya sabda.alam.id kenapa lu pakai .id gak pakai .com nanti gua mau ganti nanti gua mau ganti .com ya sorry .com lebih murah itu dia itu dia itu dia sayangnya tangan gua cuma dua gitu makanya saya minta bantuan bapak juga nih buat maintain website nya sebagai broker kan iya lumayan kau bayarannya bayarannya pakai apa pakai segelas wine kopi wine oh kopi wine dan lain-lainnya gitu gak terbilang lah pokoknya gitu eh rencana 2021 buat sabda alam lu apa gak mau ngerancanain gak mau ngerancanain gak mau ngerancanain jadi lu jalanin aja ada yang beli syukur gak ada ya gak apa-apa yang penting lu berkarya iya itu sebagai taman bermain gue itu taman playgroup iya mau orang gak suka apa sama apa yang gue omongin ya serta oh enggak sih itu kan kita bukan suka gak suka persoalannya idealis tidak idealis kalau idealis mungkin ini cara gue tapi beda sama cara lu yang ingin meningkatkan ngelali lu mantep juga lu prinsipnya ya oke deh kalau gitu gue tanya lagi deh terakhir nih ya apa tuh ada gak sesuatu yang akan dibuat sama lu atau sabda alam yang belum terwujud atau masih lu lakukan masih lu ingin buat masih gua ingin buat lu tau gak apa lu tau gak tapi ya kan gua nanya gitu gitu nanti takut idenya dicuri orang oh iya hahaha tapi gua ngeliat ada karya-karya lu lain yang belum lu sebut sih sebenernya apa gitu ini yang ada di belakang gue apa itu gak keliatan gantungan pot bunga makram gitu oh ini gua kira gelang kopi pak ini dia iya ini ini salah satu stress release gue itu keren loh pusing gak tapi ngeliatnya katanya si MC pusing ngeliat beginian ya kalau gua pusing karena gua gak bisa bikinnya ini sebenernya produknya skasta.id orang-orang pada bilangnya skatsa skatsa sebenernya skasta skasta itu sekasta satu kasta jadi kita jadi kayak satu kasta semuanya oh skasta itu sebagai salah satu lini produk dari sabda alam lah ya betul apa aja yang ada di skasta tuh selain makram ini sebenernya itu khusus produk makram makram dan lurik sih lurik lurik dibikin apa lurik itu dibikin tas oh tas ada tas ya ada tas bulat bisa lihat dimana tuh produk-produknya di skasta.id skasta skasta.id oh instagram instagram sabda alam.id juga ada skasta ada previewnya ya ada previewnya kalau ini tuh khusus dibuat jadi kalau misalnya kalian pengen bikin apa namanya kayak pot-pot tanaman hias boleh langsung aja ini tuh berapaan sih kalau orang mau order harganya tergantung kalian mau pakai pot apa sih namanya mau tanah liat kalau ada yang udah punya pot kalau ada yang udah punya pot mau bikin ininya aja saya harus tahu ininya dulu pak diameternya karena tiap kali beda-beda tiap diameter punya itu beda-beda oh iya ya iya paling nggak lo harus dapat foto lalu diameternya tinggi lebarnya gitu ya tapi kalau nggak mau ribet mendingan lo pengen pot kayak gimana pesen aja ke lo ya ya pesen aja ke gue tapi tidak include tanaman potnya itu ada dari ini dari ini pot keramik ya pot keramik gerabah 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 ya pot gerabah jadi ini gue pakai tali apa tali katun makram dan juga sabut kelapa biar kuat oh keren keren gitu enak dilihatnya sih makanya tadi gue pikir lo sempet melupakan karya yang ada di belakang lo ini malu tapi itu malu keren banget jadi gue ada yang makram ini ada yang buat hiasan dinding ada yang buat pot ada juga yang untuk tas tas itu tas hobo bag ataupun tas apa sih namanya tas link bag iya apa tuh gantungan masker itu itu produk itu berapa sih harganya gantungan masker 30 ribu satu itu kita terbuat dari manik plastik dan tapi ya nuansanya etnik sabda alam sabda alam biarkan alam bersabda sabda titik alam jangan dapat oke kalau gitu temen-temen kita cukupkan selesai tinggal kunjungin saja instagramnya sabda alam atau website sabda alam dot id udah nih udah ya udah ditutup gak makasih mbak makasih oh gitu aja tutupnya iya tutupnya gitu aja ya